Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 23 Suara di timur, menyerang di barat Tia Soh Chiu segera mencari alasan untuk menemui Xiao Chiu dan bertanya kepadanya mengapa membuat Beng Chiu marah, sampai dia harus terus menesahatinya Tia Soh Chiu baru bisa tenang dan diam-diam memberi isyarat bahwa Beng Chiu masih bersifat kekanak-kanakan Terhadap pernikahan ini, dia tidak pernah menolak Fuhyong Kun yang pertama berkata begitu, sekarang Tia Soh Chiu juga berkata seperti ini, maka Xiao Chiu mengira semua gadis selalu seperti ini Begitu Tia Soh Chiu berkata begitu, Xiao Chiu tertawa sambil bersalto Waktu itu Fuhyong Kun masuk, melihat Tia Soh Chiu keluar dan Xiao Chiu begitu senang, sedikit banyak dia sudah bisa menebak Dia tetap bertanya, apakah Beng Chiu seperti kataku Xiao Chiu bersalto ke depan Fuhyong Kun Betul, aku kira dia benar-benar tidak mau menikah denganku Kemudian dia tertawa lagi Kali ini Fuhyong Kun tidak tertawa Dia bengong melihat Xiao Chiu dan sedang memikirkan sesuatu Tiba-tiba Xiao Chiu melihatnya, dia berhenti Nonafu, mengapa kau jadi tidak suka Aku khawatir kau melupakan satu hal tentang apa di Butong San Apa yang kau janjikan pada wanto aku Xiao Chiu seperti terbangun dari mimpi Dia menepuk-nepuk kepalanya Aku benar-benar tidak berguna Hanya memikirkan hubungan cinta Sampai hal yang begitu penting pun dilupakan Sekarang apa yang harus ku lakukan kau bisa mencari Beng Chiu untuk bertanya Aku melihat waktu dia menolakmu Dia seperti punya hal yang sulit dia katakan Kau bisa berusaha dari pinggir bertanya-tanya apa yang terjadi Xiao Chiu segera teringat sikap Beng Chiu waktu itu Dia sedikit curiga Aku takut Beng Chiu tidak mau berbicara Selain itu, ingin bertemu dengan dia Bukan hal yang mudah sebenarnya setelah hari itu Beng Chiu selalu tidak mau bertemu dengan mereka Maka Fuhyong Kun tidak percaya apa yang dikatakan Chia Soh Chiu Di dunia ini tidak ada hal yang sulit Asalkan kita mau melakukannya Tiba-tiba Fuhyong Kun berkata seperti ini Su Yan Hang sedang pergi ke Kang Lam Setelah tenaga dalam Bu Ye Tai Su pulih 50-60 persen Dia segera pergi sendiri tanpa dikawal Su Yan Hang Karena Bu Ye Tai Su berpikir Sekarang waktunya membutuhkan orang Bila Su Yan Hang selalu berada di sisinya Tidak baik untuk keadaan sekarang Setelah berpamitan dengan Bu Ye Tai Su Tadinya Su Yan Hang ingin langsung pergi ke ibu kota Tapi belum sampai di ibu kota Dia sudah dicegat oleh pengawal yang memberit Nhu Bahwa Kaisar sudah pergi ke Kang Lam Dan ingin dah menyusul dan berkumpul di sana Orang yang mengikuti Kaisar Selain Tian Ho Sang Jin Masih ada Tiogong, Kao Senin, Hantau dan sekelompok pengawal Mengetahui tindakan Kaisar Su Yan Hang sudah bisa menebak bahwa Tujuan Kaisar adalah Lingong Maka dia segera menyusul ke Kang Lam Kaisar memang punya maksud ini Demi menutupi rasa curiga orang Sesampainya Di Yang Chiu dia tinggal di sebuah rumah bordil yang bernama Li Chun Wan Yang pasti seluruh Li Chun Wan dipesan dan Kaisar menikmati sepuasnya Pihak Lingong juga mendapat kabar bahwa Kaisar sudah turun ke selatan dan tinggal di rumah bordil Dia benar-benar tertipu dan mengira Kaisar datang ke Kang Lam karena ingin bermain Chu Kun Chau yang berada di sisi terus mempengaruhi Lingong agar mengambil kesempatan ini untuk memerontak Kesempatan jangan dilewatkan, dia ingin membawa Li Huisu, Chia Cheng Hang dan Hoa Pai Li menemui Kaisar di Li Chun Wan Kata Chu Kun Chau, akal ini namanya suara di timur tapi menyerang di barat Dia ingin membuat Kaisar curiga, sehingga menarik orang-orang penting di Lam Hia untuk melindunginya Dengan demikian pesilat-pesilat dari keluarga Lam Kiong akan mencari kesempatan untuk membunuh Ong So Jin Bila Ong So Jin mati, semua masalah akan beres Walaupun mereka berada di tempat Kaisar, Kaisar tidak akan berani membantah mereka Ingin pulang ke ibu kota juga sudah tidak mungkin Akhirnya Kaisar akan tunduk kepada mereka Melihat kedatangan Chu Kun Chau, Kaisar terkejut dan benar dia menyuruh Chu Kun Chau dan tiga pembunuh untuk tinggal Semua reaksi Kaisar sesuai dengan perkiraan Chu Kun Chau Tujuannya agar Kaisar mengira mereka menahan dia di sana, kemudian akan bertindak pada Ong So Jin Tapi Kaisar sudah berjanji dengan Ong So Jin agar siap bersama-sama turun ke Lam Hia untuk menangkap Ling Ong hidup-hidup Pada waktu yang bersamaan, Su Yan Hong sudah sampai di Kang Lam Begitu tahu Chu Kun Chau bersama-sama dengan tiga pembunuh, dia juga mengira Ling Ong hanya ingin mencari tahu tujuan Kaisar ke Kang Lam Chu Kun Chau mengatur dirinya tinggal di pengina pantai Hong yang tidak jauh dari Li Chun Wan Kaisar Gam diam berpesan kepada Han Teo untuk membawa pengawal mengawasi mereka Semua pengawal adalah pesilat tangguh yang terpilih dan sudah lama terlatih Semua tindakan Chu Kun Chau berada dalam pengawasan mereka, termasuk surat-surat rahasia yang diantar keluar juga jatuh ke tangan mereka Surat rahasia itu diberikan lewat tangan pelayan penginapan dan pedagang kecil yang sudah diatur Sebenarnya boleh dikatakan sangat aman, tapi karena pengawal-pengawal siang malah mengawasi mereka, pengalaman mereka juga sudah sangat banyak Maka tetap mengetahui tindakan Chu Kun Chau Walaupun kata-kata di surat sudah diperiksa dengan teliti, surat hanya berisi Chu Kun Chau melapor kepada Ling Ong bahwa semua baik-baik saja Dan dia juga memberitahu tempat tinggal Kaisar dan orang-orang yang mengikuti Kaisar datang Tapi begitu sudah dilihat oleh Kaisar dan Su Yan Hong, wajah mereka segera berubah Tidak diragukan lagi Ling Ong sudah mengetahui kekuatan mereka Apakah Chu Kun Chau masih mengirim surat-surat seperti ini? Tidak ada yang tahu Setelah berunding dengan Kaisar, Su Yan Hong dan Tio Gong segera mengirim orang naik kuda untuk memberitahu Ong So Jin agar menyuruh pasukan elit untuk datang melindungi Dengan begitu mereka akan terkena pancingan Chu Kun Chau, karena surat rahasia juga dimaksudkan untuk sengaja memberitahu kepada Kaisar Bila semua pasukan elit keluar, orang-orang keluarga Lam Kiong akan menangkap Ong So Jin dengan mudah seperti membalikan telapak tangan Bila Ong So Jin mati, pasukan akan menjadi kacau balau Semua akan menjadi sederhana Orang-orang keluarga Lam Kiong sangat cocok dengan mereka Alasan mereka pergi karena ingin membeli barang-barang untuk persiapan pernikahan Beng Chu dan Xiao Chu Xiao Chu tidak curiga, tapi Fu Hiong Kun merasa ada yang tidak beres Karena beberapa kali dia keluar berjalan-jalan pada malam hari, dia selalu dicegat oleh orang keluarga Lam Kiong Walaupun tidak melihat ada apa-apa, tapi dia mencium ada bau yang aneh Sebenarnya itu adalah bau obat beracun Keluarga Lam Kiong sedang membuat jarum beracun yang bernama Lan Ho A untuk digunakan membunuh Ong So Jin Ketika semua orang sudah pergi, Fu Hiong Kun kembali mengamati Dia semakin curiga karena mereka semua membawa senjata Mereka akan merayakan hari pernikahan, tapi mengapa seperti akan menghadapi musuh yang kuat Setelah Xiao Chu diingatkan oleh Fu Hiong Kun, Xiao Chu mulai curiga Dia mengambil keputusan malam ini juga akan datang ke tempat Fu Hiong Kun mencium bau aneh untuk masuk melihat Lihat 185, 185, 185 Sebenarnya itu adalah Chiu Chitong Xiao Chu dan Fu Hiong Kun melihat tidak ada orang di sekeliling Waktu hendak masuk, mereka mendengar suara peluit yang membuat mereka segera terkejut dan tiarap Fu Hiong Kun sudah pernah mendengar cerita Xiao Chu tentang bunyi peluit ini Maka dia juga bersembunyi Mereka melihat Han Lo Set mengikuti Qiyang Hang Sim keluar Kemudian dengan cepat menghilang dalam kegelapan Melihat Han Lo Set, hati Xiao Chu terasa dingin Dia sudah tahu kelihayan pembunuh perempuan ini Fu Hiong Kun juga tahu Su Yan Hang tidak sanggup melawan pembunuh perempuan ini Dari sini diketahui pembunuh ini sangat lihai Xiao Chu ingin mengejar tapi ditahan oleh Fu Hiong Kun Karena dia takut akan mengejutkan mereka Dan juga tidak ada gunanya Fu Hiong Kun hanya berpikir orang-orang keluarga Lam Kiong sampai keluar semua Pasti ada tujuan tertentu Tiba-tiba dia teringat Su Yan Hang pernah memberitahu dia bahwa Kaisar ingin datang ke Kang Lam dan menyuruh Su Yan Hang menemaninya Apakah sasaran pembunuh ini apakah Kaisar? Atau Su Yan Hang? Karena itu, dia ingin Xiao Chu bersama dengannya meninggalkan keluarga Lam Kiong Tapi Xiao Chu menyuruh Fu Hiong Kun yang pergi Sementara dia tinggal di keluarga Lam Kiong Pertama, untuk mengurus Beng Chu Kedua, mencari tahu apakah ada pengkhianat di dalam Mungkin orang-orang keluarga Lam Kiong tidak tahu rahasia ini Setelah dipikir-pikir oleh Fu Hiong Kun, ini cukup masuk akal Dia terus berpesan kepada Xiao Chu agar berhati-hati Malam itu juga dia meninggalkan keluarga Lam Kiong Setelah mengantar Fu Hiong Kun pergi, semalaman Xiao Chu tidak bisa tidur Sampai hari kedua, dia mengambil kesempatan memberitahukan rahasia ini kepada Lo Tai Kun Karena dia takut Lo Tai Kun sudah tua dan tidak kuat menerima pukulan ini Tapi dia sama sekali tidak menyangka Lo Tai Kun sangat tahu semua ini Karena dialah orang yang merancang semua ini Lo Tai Kun benar-benar licik dan licin Sambil mendengar dia pura-pura terkejut kemudian marah besar Dia marah kepada Kiyang Hang Sim dan merasa sedih karena di keluarga Lam Kiong muncul mesampah keluarga Terakhir dia ingin Xiao Chu membantunya untuk menjaga agar raib keluarga-keluarga Lam Kiong tidak tersebar Xiao Chu adalah orang keluarga Lam Kiong, tidak apa-apa bila dia mengetahuinya tapi jangan memberitahukan kepada orang lain Bang Chu juga masih muda dan tidak mengerti apa-apa Maka jangan diberitahukan kepada dia Jangan biarkan dia khawatir Xiao Chu memang pintar dan lincah tapi dia masih muda Mana bisa dia menghadapi Lo Tai Kun Untung Fuhyong Kun sudah pergi Kalau tidak karena Xiao Chu, dia akan mati Sekembalinya Xiao Chu ke kamar, tidak diduga Bang Chu berada di dalam Sebenarnya Bang Chu ingin memberitahukan Xiao Chu bahwa kematian Lam Toh ada hubungannya dengan keluarga Lam Kiong Melihat reaksi Xiao Chu dan begitu melihatnya, satu patah kata pun tidak bisa dikeluarkan Xiao Chu pun seperti itu Sepasang kekasih ini saling berharap pasangannya bisa senang dan nyaman Kemudian mereka berjalan-jalan ke pertokohan Semua gerak-gerik mereka di dalam pengawasan Lo Tai Kun Dia segera pergi ke Xiao Hun Lo, penjara Di bawah Chiu Chitong, Chiu Chilo Jin membuka sebuah peti mati Yang terbaring di dalam adalah Lutan Di bawah pengaruh obat, Lutan menjadi sama seperti empat pembunuh perempuan Tidak sadarkan diri dan kehilangan akal sehat Tapi dia masih belum sampai pada tahap seperti empat pembunuh perempuan Awalnya Lo Tai Kun melihat Lutan sangat berbakat dan ingin melatih dia menjadi pembunuh seperti empat pembunuh itu Tapi dalam keadaan begitu terpaksa Lutan harus diperalat untuk membunuh Xiao Chu di jalan Bila Xiao Chu dibunuh Lutan di jalan, mati atau hidup, begitu kabar tersebar, kejahatan Lutan akan semakin sulit dihapus Lutan diatur untuk keluar dari belakang rumah dan melewati jalan pintas, maka dia akan sampai sebelum Xiao Chu dan Beng Chu Di jalan raya Lutan tiba-tiba muncul seperti orang gila dan bengong Dia berada di tengah-tengah jalan tidak bergerak sehingga membuat orang merasa aneh dan mengelilinginya Xiao Chu dan Beng Chu maju ke kerumunan orang Mereka mengira ada orang yang sedang berjualan, tapi begitu mendekat mereka terkejut juga senang Lu Heng, mengapa kau berada di sini Xiao Chu mendekat, sebenarnya apa yang terjadi, apakah kau tahu kami mencarimu dengan susah Tapi Lutan tidak bereaksi, dia hanya melotot Sampai Xiao Chu berada di depannya, menggoyangkan tangan di depannya, Lutan masih bengong Beng Chu melihat dan merasa aneh Waktu itu ada suara peluit berbunyi Xiao Chu terkejut dan mencari Dia tidak tahu kali ini orang yang dikuasai peluit itu bukan orang lain melainkan Lutan Lutan mencabut golok di belakang tubuh Xiao Chu dan langsung menepis Xiao Chu tidak bisa menghindar Untung Beng Chu menepuk telapak tangan Lutan, membuat golok meleset Lutan membalikan tubuh, menepis ke arah Beng Chu Tepisan golok cepat dan berbahaya, Beng Chu tidak bisa menghindar Golok membacok tangannya, memang tidak berat tapi darah sudah munkrat Xiao Chu terkejut, dia membentak Kau sudah gila, Xiao Chu menendang Lutan seperti tidak melihat juga tidak mendengar Goloknya terus berputar-putar Melihat keadaan begitu, orang yang di sekeliling segera bubar Chiu Chilo Jin berada di dalam kerumunan orang, dia masuk ke dalam gang Gerakan dia sangat cepat Karena cepat, malah menarik perhatian dan kecurigaan Beng Chu Sekali melihat, dia sudah mengenal Tubuh Chiu Chilo Jin berbeda dengan orang lain, maka tidak sulit mengenalinya Waktu dia kabur, dia meniup peluit lagi Lutan segera menyimpan golok dan lari, dia juga dengan cepat masuk ke kerumunan orang Yang pasti kerumunan orang menjadi kacau Xiao Chu ingin mengejar, tapi dihadang oleh orang-orang Melihat tangan Beng Chu terluka dan terus berdarah, dia kembali dan memapah Beng Chu Air mati Beng Chu terus menepes Xiao Chu tidak bisa melihat kesedihan Beng Chu Dia mengira Beng Chu adalah orang yang cengeng karena tidak tahan sakit Dia juga berpikir, karena dialah Beng Chu terluka, maka dalam hati dia merasa menyesal Beng Chu tidak menceritakan apa yang dipikirkan Setelah pulang, dia mengantar Xiao Chu Setelah dipikir-pikir kemudian, akhirnya dia tidak tahan Dia sendirian mencari Loh Taikun, meminta penjelasan Apa tujuanmu melakukan ini Beng Chu langsung bertanya Apa yang kau katakan Loh Taikun balik bertanya, dia seperti tidak tahu apa-apa Tadi di jalan lutan ingin membunuh Xiao Chu, jelas-jelas orang bisu di Chiu Chitong yang meniup peluit untuk mengaturnya Kalau bukan kau yang memerintahkan, mana mungkin orang bisu itu berani melakukannya Loh Taikun diam Beng Chu berteriak lagi, apapun yang kau katakan, aku tidak akan percaya lagi Bila terjadi sesuatu pada Xiao Chu, aku pasti, pasti tidak akan memaafkan Loh Taikun pelan-pelan berdiri Dari kedipan mata, terlintas cahaya kejam dan keluar orang membunuh Tapi dengan cepat menghilang, dia menepuk-nepuk pundak Beng Chu Dengarkan aku, aku tidak akan mendengar kata-katamu Kau kira aku tidak tahu Lentou, Koutsutai, Tiongto Asianseng semua dibunuh oleh kalian Dan lutan tidak bisa menguasai diri Beng Chu semakin bicara semakin keras Wajah Loh Taikun juga semakin tidak enak dipandang Kemudian dengan tongkat kepala naga dia memukul kursi sampai hancur dan berkata Betul, semua adalah perbuatanku, ibumu dan keluarga Lam Kiong Awalnya Beng Chu terkejut dan terpaku Loh Taikun menangis dan berkata Kalau bukan untuk menjaga nama baik keluarga Lam Kiong Kalau bukan karena pihak laki-laki keluarga Lam Kiong terus terbunuh dan hanya tinggal janda Untuk apa kita melakukan ini? Kemudian Loh Taikun membentak Apakah kau orang keluarga Lam Kiong Beng Chu tidak tahu apa yang harus dia jawab? Tentang hal ini kita tunggu ibumu pulang, pasti akan ada jawaban Kau tanyakan saja kepada dia Loh Taikun segera membalikan tubuh pergi Aku hanya memohon kepada kalian agar tidak melukai Siao Chu Beng Chu segera lari Loh Taikun tidak memanggilnya Dia pelan-pelan membalikan tubuh, sorot matanya tidak menentu Entah apa yang dia pikirkan Berselang waktu minum setengah cangkir teh, Loh Taikun sudah muncul di Siao Hun Lo, penjara, bawah tanah Chiu Chitong Sepanjang jalan dia sangat berhati-hati Setelah masuk Chiu Chitong, dia tidak lupa berpesan agar Chiu Chilo Jin berhati-hati Dia tidak marah kepada Chiu Chilo Jin, karena dia tahu masalah sudah terjadi percuma saja dimarahi Chiu Chilo Jin tidak banyak terbicara Walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi tapi dia bisa melihat Loh Taikun sedang ada masalah Di dalam Siao Hun Lo, ada dua orang sedang menunggu Ternyata mereka adalah orang pek Lian Kau Tian Te Xiang Kun yang sudah lama menghilang Loh Taikun duduk di depan Tian Te Xiang Kun Matanya berputar, kalian bersembunyi untuk berlatih pekut Mokeng Apa sudah ada hasilnya Tian Kun melihat Te Kun, lalu menggelengkan kepala Tetap seperti dulu Dibandingkan dengan Bok Jin Kun, kami masih jauh Loh Taikun tertawa Aku malas berlatih silat Maka bukan lawan kalian Tian Kun melayangkan tangan melarang Loh Taikun terus berbicara Ilmu silat adalah nomor dua Jika obat-obatanmu sudah berhasil, hanya satu Hen Lo Set saja sudah cukup di dunia ini Maka terakhir tetap kami dua bersaudara yang mengaku kalah kata Tian Kun Dulu waktu mereka berpisah dengan Jin Kun, mereka masih mempunyai cita-cita yang tinggi Tapi setelah berkelana di dunia persilatan, tidak hanya tidak berhasil, ilmu silat pun tidak ada kemajuan Sebenarnya ketika bekerja kepada Loh Taikun, mereka sudah tahu pentingnya kekuasaan Maka mereka tidak tertarik lagi berkelana di dunia persilatan Selain menyandarkan diri kepada Loh Taikun, sementara ini mereka tidak punya jalan lain yang bisa memasukkan mereka ke pemerintahan Loh Taikun sangat senang Dia mengangguk, kita Sam Chun harus bersatu Tian Te Xiang Kun segera berkata, di dunia ini tidak ada lawan Betul, di dunia ini tidak ada lawan Semua rencana akan sukses Semua bisa kita dapatkan Loh Taikun menarik nafas Sepertinya ada hal yang tidak bisa kau bereskan tanya Tian Kun Aku lihat rahasiaku sudah tidak bisa dipertahankan lagi Tentang Hen Lo Set, Beng Cu saja sudah tahu dia dan kau tidak ada hubungan darah Bunuh saja sekalian kata Tian Kun Sekarang waktunya belum tepat Keluarga Lam Kiong tetap masih berharga untuk diperalat Apakah membunuh dia tidak akan membuat orang lain curiga Tekun mengeluarkan pertanyaan Siapa yang akan mencurige seorang nenek membunuh cucunya Loh Taikun balik bertanya Tian Te Xiang Kun tertawa Kata Loh Taikun, dalam beberapa tahun ini aku telah membunuh 8 orang anggota keluarga Lam Kiong Kapan aku pemain dicurigai orang dan membuat kesalahan Tian Kun menarik nafas Aku benar-benar kagum dari dalam hati Kau menyamar menjadi Loh Taikun beberapa tahun Tapi tidak pernah ada mencurigai memang tidak mudah Demi menyamar menjadi dia, aku sudah banyak berkorban Awalnya menjadi pembantu pribadinya selama 2 tahun Setelah mengetahui kebiasaan sehari-harinya dan juga gerak geriknya Aku membunuh dia dan mengelupas kulit wajahnya untuk membuat topeng kulit manusia Begitu dipakai sampai bertahun-tahun Jika orang lain akan mati karena bosan Loh Taikun segera membuka topeng kulit manusia Di balik topeng tampak wajah yang sangat cantik dan genit Terlihat baru berusia 27-28 tahun Tian Te Xiang Kun melihat dengan terpaku Tidak disangka pada umurmu yang begitu, kau masih cantik Kero merawat wajahmu hingga awet muda benar-benar aneh Kata Tian Kun menarik nafas Jin Kun mengangguk Perempuan ini asalnya adalah salah satu Sam Chun dari Pek Lian Kau Dia menghilang selama beberapa tahun Ternyata bersembunyi di keluarga Lam Keong Setelah mengelupas kulit wajah Loh Taikun Dia memakai topeng wajah manusia dan dipakai untuk menyamar menjadi Loh Taikun sampai sekarang Taikun melihat Jin Kun Dia menarik nafas, memang sangat aneh Tapi kami tidak punya kesabaran sebesar itu untuk menyamar Tian Kun Tertawa, untung kita ini laki-laki, tua sedikit tidak menjadi masalah Jin Kun tertawa dan melihat Tian Te Xiang Kun Wajah yang cantik terus bersembunyi di balik wajah Loh Taikun yang sudah tua dan jelek memang suatu kesiasaan Tapi kalau bukan dengan menyamar di posisi Loh Taikun Mana mungkin aku bisa mendapat begitu banyak pesilat tangguh dan harta kekayaan Dan mana mungkin bisa melatih pembunuh seperti Hen Lo Set Jin Kun adalah Jin Kun Kita benar-benar harus mengaku kalah kata Tian Kun Liu Kun bukan orang berbakat Kalian bersandar kepadanya tapi tidak menguasainya Itu pasti akan gagal kata Jin Kun Bagaimana dengan Ling Ong tanya Tian Kun Dia juga bukan orang berbakat Maka aku selalu memperalat dia Jika bisa menguasai dunia ini Baru merasa pekerjaanku tidak sia-sia kata Jin Kun Jin Kun mempunyai pikiran yang jauh ke depan Semua akan sukses Tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Jin Kun berpikir sebentar Kalian kumpulkan semua murid pekelian kau di daerah sini Memasang jala bumi dan jaring langit Menjala semua orang yang berseberangan dengan kita kata Jin Kun Tian Te Siang Kun merasa tertarik dengan rencana ini Bukan hal yang mudah bagi Fu Hyong Kun untuk mencari Su Yan Hong Li Chun Wan adalah sebuah rumah bordil dan penjagaannya sangat ketat Untung nasib sedang baik, Su Yan Hong sedang keluar rumah Melihat Fu Hyong Kun, Su Yan Hong merasa heran Dari Fu Hyong Kun dia tahu Hen Lo Set adalah pembunuh keluarga Lam Kiong Berita ini membuat dia terkejut Keluarga Lam Kiong sedang pergi ke kota Lem Hia Ini segera membuat Su Yan Hong terpikir akan keselamatan Ong Seo Jin Berarti kedatangan Cu Kun Chau adalah akal-akalan Suara di timur tapi tidak menyerang di barat Semua pasukan elit sudah ditarik ke Yang Chiu Maka keluarga Lam Kiong bisa mengambil kesempatan ini masuk Jika terjadi sesuatu pada Ong Seo Jin, akibatnya sulit dibayangkan Setelah memikirkan hal ini, akhirnya Su Yan Hong mengambil keputusan untuk pergi ke Lem Hia Setelah Kaisar mendapat berita ini, dia pasti setuju dan mencari Care untuk menghadapi Cu Kun Chau Tapi Cu Kun Chau tidak tahu semua ini Dia hanya mencari waktu untuk melepaskan diri Dia sudah mengatur alasan untuk bisa pergi, yaitu berburu Hal ini malah membuat Kaisar tertarik Sesampainya di pinggir kota, orang-orang Kaisar sengaja melepaskan harimau putih dari kandang Kaisar sangat senang karena harimau putih sangat jarang terlihat Dia ingin memburu harimau ini agar bisa menunjukkan kewibawaannya Cu Kun Chau juga sampai lupa diri, dia terus mengejar harimau putih Han Tau dan Kau Senin takut terjadi sesuatu pada Kaisar Maka membawa barisan pengawal istana terus mengejar Sampai Kaisar menempak mati harimau, dia baru teringat Cu Kun Chau Tapi jejak Cu Kun Chau sudah tidak ada Kaisar marah, dia segera menurunkan perintah membawa pasukannya menyerang Lingong Siang malam Su Yan Hang berjalan Akhirnya sempat memberitahu Ong So Jin agar siap siaga Walaupun tidak tahu kapan orang keluarga Lem Kiong akan datang menyerang Tapi mereka sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan Malam itu pun orang-orang keluarga Lem Kiong menyerang Han Lo Set masuk ke tempat yang tidak ada orang Dia langsung masuk ke ruangan besar, membunuh Ong So Jin yang berbaju pejabat yang sedang duduk Sebenarnya orang yang terbunuh itu adalah pidana yang akan dihukum mati Orang-orang keluarga Lam Kiong belum pernah melihat wajah asli Ong So Jin Apalagi Han Lo Set hanya mendengar perintah untuk melaksanakan tugas Maka mereka mengira semua sudah sukses dan segera mundur Su Yan Hang sudah memikirkan semua ini Maka barisan senjata api juga sudah dipersiapkan Sekarang sedang berjaga-jaga di tempat keluar masuk ruangan Walaupun tidak sanggup menghadang mereka masuk Tapi bisa menghadang mereka meninggalkan tempat Tong Goat Go yang pertama maju Dia mati tertembak senjata api Walaupun dia lahir di Tong Bun dan menguasai senjata rahasia Tapi kecepatan senjata rahasianya tetap kalah Han Lo Set tertembak beberapa kali Tapi dia sama sekali tidak merasakan apapun Dia tetap menyerang Begitu Han Lo Set masuk ke barisan senjata api Penembak tidak bisa berbuat apa-apa Maka orang-orang keluarga Lam Kiong bisa lolos Su Yan Hang dan Fu Hiong Kun ikut bertarung dengan Han Lo Set tapi tetap kalah Tia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim mengira Ong So Jin sudah mati Maka di bawah perlindungan Han Lo Set di depan Mereka mengikuti di belakang Kabur tergesa-gesa Siapa yang menghadang pasti akan dibunuh oleh Han Lo Set Maka akhirnya hanya bisa melihat Han Lo Set meninggalkan tempat itu Setelah Han Lo Set keluar dari lapangan Tidak ada orang yang bisa mengejarnya Dalam keadaan terluka berat Han Lo Set masih begitu liai Apalagi dalam keadaan normal Mayat-mayat berjatuhan memenuhi lapangan Darah mengalir seperti sungai Melihat keadaan itu Hati pasukan-pasukan merasa dingin Su Yan Hang dan Fu Hiong Kun ingat Si Au Chiu Fu Hiong Kun yang pertama kali wajahnya berbah Keluarga Lam Kiong kalah bertarung Si Au Chiu masih ada di keluarga Lam Kiong Apa yang akan terjadi? Fu Hiong Kun segera menuju ke keluarga Lam Kiong Yang pasti Su Yan Hang tidak akan membiarkan dia pergi sendiri Ong So Jin tidak melarang Perintah Kaisar sampai padanya Dia segera mengumpulkan pasukan dan langsung pergi ke Lam Tiang Ketika Kaisar sampai di Lam Tiang Pasukan Ong So Jin juga sampai di sana Tadinya Kaisar siap menyerang kota Lam Tiang Tapi dilarang oleh Ong So Jin Jika melakukan serangan besar-besaran Yang mati dan terluka akan banyak Maka dia mengusulkan untuk membakar persediaan makanan pasukan Lingong Kau Senin dan Hontau diperintahkan untuk membawa pasukan elit masuk ke dalam kota Mereka berhasil membakar persediaan makanan pasukan Lingong Setelah Lingong mendapat kabar bahwa persediaan makanan pasukannya sudah habis terbakar Terpaksa dia mengambil makanan rakyat Ini membuat orang-orang di kota Lam Tiang gelisah dan takut Sebelum berperang Lingong sudah kalah Cukun Chau bara datang kemudian Melihat Lam Tiang terkepung Dia masuk melalui jalan air Setelah mengetahui Ong So Jin belum mati Dia baru tahu rencananya gagal total Lingong tidak mempunyai ide lagi Cukun Chau juga Mereka hanya bisa menunggu apa kehendak Kaisar Rencana gagal Lo Tai Kun marah Setelah tahu Fuhyong Kun dan Su Yan Hang bersama Melihat kepintaran Fuhyong Kun Maka dia sadar Fuhyong Kun sudah melihat sesuatu sebelumnya Maka diam-diam meninggalkan keluarga Lam Tiang untuk memberi tahu Su Yan Hang agar bersiap Apa yang Fuhyong Kun tahu Si Ocu pasti tahu Maka dari itu Si Ocu tetap tinggal di keluarga Lam Kiong Itu karena dia ingin mencari tahu rahasia keluarga Lam Kiong Kemudian dia menyusun rencana untuk membunuh Si Ocu Kiyang Hang Sim sangat setuju Untuk rencana ini Jin Kun hanya berunding dengan dia Dalam keluarga Lam Kiong Memang hanya Kiyang Hang Sim yang terkecuali Dia tahu lebih banyak daripada orang lain di keluarga Lam Kiong Dia juga sangat dipercaya oleh Jin Kun Mereka segera merasakan ada orang yang mencuri dengar pembicaraan mereka Tapi begitu pintu didorong mereka hanya melihat Chia Soh Chiu yang sedang berjalan datang Tapi masih jauh Hatinya bergumul Hatinya bergumul Tepat agar Chia Soh Chiu rela pergi mencari obat Kemudian menyuruh Kiyang Hang Sim membantu Chia Soh Chiu menyiapkan semua Sebenarnya bermaksud menyuruh Kiyang Hang Sim mengawasi Chia Soh Chiu agar tidak bertemu dengan Beng Cu dan membocorkan kabar bahwa Si Ocu mau dibunuh Chia Soh Chiu tidak bodoh Dia sudah melihat Diam-diam dia menulis sepucuk surat Dan akhirnya surat sampai di tangan Beng Cu Beng Cu awalnya ingin bertanya kemana Chia Soh Chiu pergi Dia juga mengira ibunya menulis surat hanya memberitahu dia tentang ini Begitu merasa bukan Chia Soh Chiu sudah pergi Dia cepat-cepat mencari Si Ocu dan menyuruh Si Ocu meninggalkan keluarga Lam Keong Si Ocu merasa aneh Dia terus menanyakan penyebabnya pada Beng Cu Tapi Beng Cu tidak tahu apa yang harus dia jawab Dia hanya ingin Si Ocu segera pergi Tapi Si Ocu berkeras ingin Beng Cu pergi dengannya Sampai-sampai Si Ocu curiga Beng Cu berbohong Bahwa sebenarnya Beng Cu tidak suka kepadanya Maka ingin dia segera meninggalkan keluarga Lam Keong Akhirnya Beng Cu terpaksa pergi dengan dia Maksudnya adalah mengantar Si Ocu ke tempat taman Baru kembali ke keluarga Lam Keong Baru saja beranjak Mereka segera diketahui oleh murid-murid Pek Lian Kau yang sedang mengawasi Hang Teng, Lan Teng dan Pek Teng segera menyerang Si Ocu dan Beng Cu kalah Mereka siap menembus ketungan ini Maka sambil bertarung terus mundur Si Ocu segera menyuruh Beng Cu kembali ke keluarga Lam Keong Kali ini giliran Beng Cu yang tidak mau meninggalkan Si Ocu Tiga utusan diperintahkan untuk membunuh semua Termasuk Beng Cu Ketika Beng Cu terpisah dengan Si Ocu Si Ocu segera diserang oleh utusan Lampu Putih dan Biru juga oleh murid-murid Pek Lian Kau Ingin melindungi Beng Cu menjadi masalah bagi Si Ocu Walaupun Beng Cu berilmu tinggi, tapi dia tetap tidak sanggup melawan utusan Lampu Merah Jika bukan karena Fuhyong Kun dan Su Yan Hang yang datang tepat waktu, mungkin dia akan mati di tangan utusan Lampu Merah Kedua Nadijen dan Tok Su Yan Hang sudah terbuka Penaga dalamnya seperti tidak ada habisnya Sekarang Tian Leong Kiyosut sudah dikeluarkan Tiga utusan melihat posisi Su Yan Hang Mirka berpikir, selain Su Yan Hang pasti ada orang yang akan datang lagi maka mereka segera mundur Su Yan Hang tidak mengejar Si Ocu juga, begitu melihat Beng Cu selamat, dia baru tenang Beng Cu sangat sedih dan sama sekali tidak terpikir keluarga Lam Keong bersekongkol dengan Pek Lian Kau Su Yan Hang juga tidak menyangka Tapi tempat ini masih merupakan daerah kekuasaan keluarga Lam Keong Maka mereka cepat-cepat pergi dari sana Beng Cu sedikit ragu-ragu tapi dengan paksaan Fuhyong Kun, mereka sama-sama pergi dari sana Malam itu mereka tinggal di penginapan Semua orang tidak mengerti Jika Pek Lian Kau bekerja sama dengan keluarga Lam Keong dan Beng Cu adalah orang keluarga Lam Keong Mengapa dia mau dibunuh? Entah mengapa Si Ocu tiba-tiba mencurigai kematian Lam Tau mungkin berhubungan dengan keluarga Lam Keong dan Pek Lian Kau Dia ingin minta keadilan ke keluarga Lam Keong Walaupun tidak yakin tapi Beng Cu tahu Maka setelah mendengar Si Ocu berkata begitu, hatinya menjadi kacau Duduk tidak tenang, berdiri pun tidak enak Maka dengan alasan lelah, dia kembali ke kamarnya Si Ocu ingin mengejar, tapi Fuhyong Kun memanggil dia dan mengingatkan dia bahwa Beng Cu adalah orang keluarga Lam Keong Si Ocu baru sadar Jika dua pihak bertarung, Beng Cu tidak tahu harus berdiri di pihak mana Akhirnya semua orang tertawa kecut dan berkata biarlah Tian Yang mengaturnya Hari kedua Mereka siap-siap berangkat tapi Beng Cu tidak terlihat Begitu mencari ke kamarnya, hanya ada sepucuk surat di sana Pada surat itu Beng Cu hanya menulis dia ingin pergi dan berharap Si Ocu jangan mencarinya Si Ocu juga tahu kata-katanya kemarin membuat Beng Cu merasa sedih Tapi sampai sekarang dia tidak punya akal yang lain Satu-satunya Kher adalah berpisah, Fuhyong Kun mencari Beng Cu dan Su Yan Hang harus pergi ke Lam Tiang Keadaan Lam Tiang semakin tegang karena kekurangan makanan, semua orang menjadi takut dan cemas Tadinya Ling Ong ingin melawan Kaisar Mati Matian Tapi karena gagal membunuh Ong So Jin dan semua pasukan sedang kacau Ditambah lagi dengan rangsum untuk pasukan sudah terbakar Maka semangat pasukan turun drastis Dia mengerti jika menyerang dalam keadaan begitu pasti akan kalah total Ingin bertahan juga agak sulit Yang membuat dia pusing adalah Su Cheng Chau yang kembali ke Ling Ong Hau sudah jatuh ke tangan Ong So Jin Kabar ini diantar oleh Kau Senin, buktinya adalah sepasang anting giyok hijau Utusan Kau Senin juga membawa perintah Kaisar agar Ling Ong segera membuka pintu kota untuk menyerahkan diri Ling Ong tidak setuju tapi dia bersikap sangat baik terhadap Kau Senin dan tidak membuat Kau Senin repot Dia menjemput Chu Kun Chau untuk bertemu dan berunding dengan Kaisar Tapi Chu Kun Chau ini bukan Chu Kun Chau yang asli Melainkan Lachai yang sedang menyamar Ilmu merias wajah sangat dikuasai Lachai Wajahnya terlihat tidak berbeda dengan Chu Kun Chau Tidak ada yang bisa melihat penyamarannya Bahkan pesilat tangguh juga tidak bisa melihatnya Kaisar tahu Chu Kun Chau mempunyai ilmu silat yang tinggi Tapi dalam keadaan dan di tempat ini dia tidak mungkin berani bertindak Dalam suasana hati yang senang, Kaisar mendekat pada mereka Untung Su Yan Hang kebetulan pulang Memang benar orang yang di sisi bisa melihat dengan lebih jelas Sekali melihat, Su Yan Hang sudah merasa ada yang tidak beres dari Chu Kun Chau Hanya Su Yan Hang sendiri yang sering bertemu dengan Kaisar dan Chu Kun Chau Begitu mereka berdekatan, dia bisa melihat dengan jelas perbedaan tinggi tubuh mereka yang tidak seperti biasanya Maka sambil melihat, dengan hati-hati Su Yan Hang mendekat Begitu sorot mata Lachai beradu dengan Su Yan Hang, dia sudah tahu Su Yan Hang mulai mencurigainya Hatinya kacau Sorot mata menjadi lebih licik Kaisar sudah mendekat Lachai tahu bila Su Yan Hang semakin mendekat, dia akan semakin sulit mendapat kesempatan Maka dia segera mengambil keputusan, dia bergerak, lari ke Kaisar, mengulurkan tangan mencekik leher Kaisar Tian Ho Sang Jin yang selalu melindungi Kaisar sudah tidak sempat menghadang Jika Su Yan Hang belum berlatih Tian Iong Kiyusut, dia juga tidak akan sempat Tubuh Lachai bergerak Su Yan Hang ikut bergerak Pose tubuh membantu tubuh bergerak cepat Su Yan Hang mengulurkan telapak Dia dengan tepat bisa menghadang tangan Lachai yang berusaha mencengkram leher Kaisar Lachai segera menendang, tapi sebelah tangan Su Yan Hang sudah mendorong Kaisar sejauh satu depa Terdengar Kaisar terlempar mengenai meja, membuat meja hancur berantakan Kaisar melihatnya, wajahnya segera berubah Tian Ho Sang Jin segera menghadang di depan Kaisar Lachai melihat tidak ada harapan maka dia segera mundur Kaisar berteriak, pengawal, tangkap Cu Kun Chau Su Yan Hang mencegat Lachai Dia bukan Cu Kun Chau betul, aku bukan Dia membuka topeng wajah Cu Kun Chau Tubuhnya menciut, dia keluar dari baju Ternyata adalah Lachai yang memakai baju samurai Telapak Tian Ho Sang Jin segera datang menepis Telapaknya saat ini berubah membesar Itu adalah ilmu asli dari aliran rahasia Tai Ji Uim Lachai tidak berani menyambut serangannya Baju di tangannya segera dilempar dan dia mundur Terdengar suara petir, kabut asap sudah meledak di sana Dua telapak Tian Ho Sang Jin terus berputar Sebelum menyebar, asap sudah digulung oleh tenaga dalamnya Tadinya Lachai ingin menggunakan asap untuk kabur Setelah melihat keadaan seperti ini, dia terpaksa harus keluar dengan paksa Su Yan Hang maju mencegat tapi Lachai berputar Dia berlari ke arah pengawal-pengawal istana Pengawal mengepung dia tapi Lachai sudah merebut sebilah pedang Dia berlari sambil terus membacok orang Lachai sama sekali tidak menyangka di dalam kerumunan pengawal muncul Siao Sam Kong Chu yang berilmu tinggi Dia melihat sudah tidak sempat menghindar Dengan sekuat tenaga Siao Sam Kong Chu menepis Hal ini sulit dihindari oleh Lachai sekalipun Tidak disangka pesilat Tiong Goan juga menggunakan kera keji Lachai tengkurap di bawah Dia melotot kepada Siao Sam Kong Chu Ini namanya membalas dengan caranya sendiri kata Siao Sam Kong Chu Lachai tertawa sedih Pengawal yang tadi mengurung, sekarang terpencar lagi Kaisar dilindungi oleh Su Yan Hang dan Tian Ho Sang Jin sedang berjalan mendekat Orang Jepang yang terlalu berani Kau bersekongkol dengan Lingong datang untuk membunuhku Kaisar berbicara dengan lantang Hitung-hitung kau mempunyai nyawa yang panjang Lachai bernafas tengah-tengah Dengan dua tangan Lachai menutupi dada dan perutnya Karena ususnya sudah terputus Kaisar bernasib mujur, pasti akan aman-aman saja Tian Ho Sang Jin tidak lupa memuji dan menjilat Kaisar senang, dia tertawa Waktu itulah Chai membuka mulut Sebuah jarum beracun menyembur keluar Melesat ke tenggorokan Kaisar Su Yan Hang dan Tian Ho Sang Jin sama sekali tidak menyangka akan terjadi seperti itu Mereka ingin menghadang tapi sudah tidak sempat Untung Toan Chang Kiam dari Xiao Sam Kong Chu tepat bisa menghadang di depan Kaisar dan menghadang jarum beracun itu Lachai marah, dia meloncat ke atas Ilmu Tai Ju Im dari Tian Ho Sang Jin sudah menekan di atas kepalanya berturut-turut tiga kali Sekalipun Lachai mempunyai tiga nyawa, dia tetap akan mati Kaisar baru sadar dan tenang Dia segera menepuk pundak Xiao Sam Kong Chu dan tertawa Kau membunuh orang yang ingin membunuhku, jasamu besar Tadi menahan senjata rahasia yang menyerangku, jasamu bertambah besar Kau menginginkan jabatan apa, cepat katakan Aku rida akan membuatmu kecewa Xiao Sam Kong Chu berlutut Rakyat kecil Xiao Sam hanya meminta satu hal kepada baginda Jangankan satu hal, seratus juga aku akan setuju Setelah mengeluarkan kata-kata ini Kaisar sendiri juga terpaku Dia terlalu cepat membuka mulut dan tidak memikirkan akibat perkataannya Bila Kaisar mengeluarkan kata-kata, perkataannya bukan main-main Kalau Xiao Sam Kong Chu benar-benar meminta yang aneh-aneh Itu akan membuat Kaisar sakit kepala Kalau begitu Xiao Heng terus terang saja hati Su Yan Hang tergerak Dia sudah tahu apa yang akan diminta Xiao Sam Kong Chu Rakyat kecil Xiao Sam hanya minta untuk menyerahkan muridku Su Cheng Cao dan mengampuni dia dari hukuman mati Su Cheng Cao Kaisar terpaku Dalam hati dia menarik nafas Tadinya dia tidak peduli siapapun Begitu masalah lemti yang sudah selesai Kaisar akan membawa Su Cheng Cao ke dalam istana Su Yan Hang segera menjawab Cheng Cao hanya seorang gadis Melepaskan dia tidak akan menyebabkan akar bencana di kemudian hari Rakyat di dunia akan memuji baginda mempunyai hati pemaaf Baginda bisa berpikir dulu kalau kau juga sudah berkata begitu dan aku sudah berjanji akan melakukan apa saja untuk Xiao Sam Tidak perlu berpikir lagi Jalankan apa yang kalian mau Xiao Sam Kong Chu segera berlutut untuk berterima kasih Kata Kaisar, tadinya aku ingin menggunakan Su Cheng Cao untuk mengancam Ling Wong agar menyerah Sekarang aku harus menggunakan Caroline Kaisar mempunyai budi penyayang dan tidak mau dengan perang membuat rakyat Xiao Sam Kong Chu segera menyambung Rakyat Xiao Sam juga bermaksud begitu Maka harap baginda segera mengirim pengawal elit mengikuti aku ke barat kota Lam Tiang Ke bendungan air sebentar apa ada gunanya Kaisar merasa aneh Aku tahu Jika Ling Wong sudah tidak punya kera melawan Dia akan merusak bendungan air Pada waktu itu air sungai akan banjir Di Lam Tiang akan terjadi banjir bandang Akan melanda sekeliling sekitar seribu li tanpa terkecuali Pasukan dari kedua pihak tidak akan bisa lolos Rakyat yang dua sisi sungai akan terkena bencana besar Kaisar segera tertegun Dia sama sekali tidak terpikir tentang ini Apakah kau mempunyai kera untuk mengatasinya Satu-satunya kera adalah mengambil alih dulu bendungan air ini Jika hati pasukan Ling Wong sudah tergoncang Kota Lam Tiang tidak perlu diserang Akan pecah sendiri baik Kaisar sangat senang Kemudian bertanya Kau adalah guru pedang di Ling Wong Mengapa bisa mengkhianati Ling Wong Sebenarnya Ling Wong tidak punya rencana macam-macam Tapi siya Ong ya berteman dengan orang Jepang yang berhati serakah Maka terjadilah peristiwa hari ini Aku tidak ada rencana apa-apa Hanya tidak tega melihat rakyat yang begitu banyak terkena musibah besar Baik, baik Mengapa kau tidak mau menjadi seorang pejabat? Kalau tidak, kau pasti adalah seorang pejabat yang baik Kata Kaisar Kaisar seakan berkata sungguh-sungguh Sebenarnya hatinya tidak seperti itu Hanya karena siya Osem Kongcu telah membantunya kali ini Maka dia berkata seperti itu Siya Osem Kongcu tidak terpengaruh Dia sudah mengambil keputusan akan mundur dari dunia persilatan Su Yan Hong sangat memahami Kaisar Terhadap siya Osem Kongcu dia juga sangat memahami Maka dia tidak berkata apa-apa Memang Ling Ong tidak mempunyai keinginan untuk memberontak Hanya Chu Kun Chau seperti sudah terpengaruh oleh sifat orang Jepang Dia sama sekali tidak peduli rakyat hidup atau mati Demi mencapai tujuan, segala care dipergunakan Setelah Lachai gagal melalukan pembunuhan terhadap Kaisar Dia segera memerintahkan Liu Wisu, Chia Cheng Hang dan Hoa Pai Li Untuk membawa orang ke bendungan air Dia siap merusak bendungan air ini Su Yan Hong dan Siya Osem Kongcu sudah membawa orang ke sana Maka Liu Wisu dan lain-lain tidak sanggup melakukan apa-apa Chu Kun Chau mengira sudah sampai waktunya tapi tidak ada gerakan apa-apa Dia baru tahu kemudian bahwa rencana sudah mengalami perubahan lagi Pada waktu itu Ong So Jin sudah membawa pasukan untuk menyerang kota Pasukan yang menjaga kota sudah ketakutan sebelum berperang Pasukan berhasil merebut Ling Ong Hau Tapi mereka baru tahu Ling Ong dan Siya Ong Ya sudah kabur Ular tanpa kepala tidak akan bisa berjalan Kota Lem Ti yang tidak perlu diserang sudah pecah dengan sendirinya Setelah Ong So Jin mendapat kabar ini Dia segera melukis gambar dua orang ini Untuk menangkap Ling Ong dan Chu Kun Chau Perkiraannya tidak salah Ling Ong dan Siya Ong Ya benar-benar berbaur dengan rakyat Mereka ingin memanfaatkan kekacauan kota untuk keluar dari kota Lem Ti yang Mereka berpenampilan seperti rakyat kecil Itu diluar dugaan Ong So Jin Di sepanjang jalan, Ling Ong dan Putranya aman-aman saja Ketika bertemu pasukan yang memeriksa Pasukan hanya melihat-lihat dan segera melepaskan mereka Tapi bila ada orang yang mirip dengan sketsa gambar Tetap akan membuat pasukan memperhatikan Sampai pemeriksaan ke delapan kali Akhirnya mereka ditahan oleh penjaga Dalam ketergesa-gesaan ini Muncul ide Chu Kun Chau Dia memberitahu kepada pasukan bahwa itulah Ling Ong yang menyamar seperti rakyat kecil Ling Ong sama sekali tidak menyangka putranya akan mengkhianati Di dalam situasi itu, dia segera kabur Pasukan segera mengejarnya dan meninggalkan Chu Kun Chau Kesempatan ini tidak disiasiakan Bersama Tetsu Chian, dia berbaur dengan orang-orang yang berjalan Ling Ong melihatnya Dia tidak berteriak Memang benar harimau galak tidak akan memakan anaknya sendiri Apalagi dia bukan seekor harimau galak Dia memilih untuk hancur sendiri Waktu dia dibawa ke hadapan Kaisar, dia tidak mempunyai semangat lagi dan membiarkan Kaisar memutuskan apa yang harus dia terima Kaisar sudah mengambil keputusan akan memenggal kepala Ling Ong untuk memberi pelajaran kepada semua orang Seperti kata pepatah, memukul anjing untuk mengajar kera Itu akibatnya jika memerontak Sampai Su Cheng Chau juga tidak dilepaskan Kaisar bermaksud mengingkari janji Tapi Su Yan Hang sudah ada persiapan Setelah peristiwa bendungan Dia segera menyuruh Siao Sam Kong Chu Membawa Su Cheng Chau pergi untuk mencegah ada perubahan lain Setelah peristiwa ini Su Cheng Chau berubah sifatnya seakan seperti orang yang berbeda Dia menjadi pengertian dan tidak egois Ini adalah hal yang paling menghibur bagi Su Yan Hang